Tersangka Ivan Suhelmi diamankan ke Polsek Ilir Barat 2 Palembak oleh petugas keamanan masjid setelah gagal melakukan pencurian kotak amal di sebuah masjid kawasan 32 Ilir. Dari keterangan saksi pada polisi, tersangka datang ke masjid menggunakan sepeda motor dan melakukan sholat. Kemudian tersangka mendekati kotak amal dan terlihat tersangka mencongkel atau merusak gemboknya. Saat dibuka dan uang di dalamnya akan diambil tersangka, petugas keamanan masjid pun langsung menangkap tersangka. Pencurian, pencurian kota masjid, kota amal dan juga hape, hape milik Mahboa di Palemba. Nah, menurut pengalaman dia, kata, habis minyak, hape sudah diintokrasi, ternyata alat itu sudah dibawanya dari rumah. Dan kita dapat informasi, memang dia sudah diselapkan pencurian di masjid-masjid. Dia biasa, begitu dilihatnya, situasi masjid itu kosong, di lainnya ada celengan, langsung begitu terkunci, dia sudah membawa alat, openg, dicongkil, langsung diambil. Nah, di saat itu kan di Mujib Mahfira ada CCTV, dia dikelihatkan. Sempat di masa, gak? Iya, sempat juga di masa, di masyarakat sekitar. Karena perbuatannya itu tersangka kini ditahan di tahanan Polsek Ilir Barat 2 Palembang dan terancam hukuman lima tahun penjara. Terima kasih. Terima kasih.